Oh jadi bayarin mantan pacar, ada nggak digunakan untuk sendiri? Sama sekali? Online? Judi ada dia. Oh dia ikut judi, judi online? Demi biaya hidup mantan pacar hobi main judi online, mahasiswi di Gorontalo gadaikan sebelas laptop teman. Seorang mahasiswi cantik jurusan hukum di salah universitas di kota Gorontalo terpaksa harus digiring petugas ke polisian Polresta Gorontalo Kota dengan menggunakan baju tahanan. Mahasiswi berinisial NPP alias Nasli Putri Pratomo 20 tahun ini diduga melakukan penggelapan belasan laptop milik teman-temannya. Hal ini pun terungkap setelah salah satu temannya yang menjadi korban melaporkan laptop yang dipinjam pelaku dengan alasan untuk mengerjakan tugas tak kunjung dikembalikan setelah beberapa bulan lamanya. Setelah dilakukan pengembangan, petugas ke polisian akhirnya mendapati sudah ada sebanyak 11 orang yang menjadi korban dan mengamankan 11 unit laptop yang telah digadaikan di 3 tempat pengadaian. Kapol Resta Gorontalo Kota mengatakan tersangka nekat melakukan aksinya karena untuk memenuhi gaya hidup. Dari hasil pemeriksaan, tersangka diketahui telah melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Mei hingga Juni 2024. Hasil dari menggadai laptop ini diperkirakan mencapai 60 juta rupiah. Akibat perbuatannya, tersangka pun kini harus mendekam di ruang tahanan Polsek Dungingi dan diancam pidana 4 tahun penjara. Sementara itu, tersangka mengaku nekat menggadai belasan laptop milik temannya karena untuk memenuhi kebutuhan sang mantan pacar. Bahkan tersangka mengatakan seluruh hasil menggadai laptop diberikan kepada sang mantan pacar yang diperkirakan sudah mencapai 70 juta rupiah. Uang hasil dari gadai laptop dikirim sama mantan pacar setiap hari. Begitu juga kalau jalan saya kasih uang, ujar Nasli. Menurut Nasli, uang yang diberikan berkisar 200 ribu hingga 300 ribu setiap harinya. Tersangka pun bilang kerap mendapat ancaman dan tekanan dari beberapa rekan dari mantan pacarnya tersebut. Di samping itu, tersangka pun mengungkapkan bahwa sang mantan pacar kerap bermain judi online. Dari pengakuan tersangka, pihak kepolisian kini masih terus melakukan pendalaman dan pengembangan terhadap pihak-pihak lain yang terkait. John Law Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.